Dalam rangka menyongsong pemilihan umum tahun 2024 yang damai, Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahat, mengumpulkan para Ketua Majelis Desa Adat Sekabupaten dan Sekecamatan Bali dengan perwakilan Pecalang dan Yowana di Hotel Nusa Indah Denpasar untuk melaksanakan deklarasi pemilu 2024 damai. Dengan adanya deklarasi dari para Ketua Majelis Desa Adat Daerah setempat diharapkan masyarakat Bali dapat menyongsong pemilu 2024 dengan damai. Pelaksanaan kegiatan deklarasi pemilu 2024 damai ini diinisiasi oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali dikarenakan adanya rasa panggilan untuk menjaga hajatan 5 tahun sekali bangsa Indonesia supaya dapat berjalan dengan baik yang nantinya akan menentukan nasib Indonesia ke depan. Kami, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, dengan ini mendukung pemilu damai 2024 dengan ini mendukung pemilu damai 2024 menyatakan menyatakan satu satu berkomitmen berkomitmen untuk menciptakan situasi untuk menciptakan situasi yang kondusif dan kondusif dan damai dan damai selama pemilu 2024 selama pemilu 2024 dua dua menolak segala bentuk politik identitas menolak segala bentuk politik identitas poang poang kekerasan kekerasan provokasi dan ujaran kebencian dan ujaran kebencian dalam pemilu 2024 dalam pemilu 2024 tiga tiga mengajak mengajak seluruh masyarakat Bali seluruh masyarakat Bali untuk mendukung untuk mendukung pemilu damai 2024 pemilu damai 2024 perbuangan acara hari ini adalah acara dimana kita Majelis Desa Adat sebalik ini yang dimotori oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali Bendese-Bendese Madia termasuk dengan juga Majelis Alitan dan Pasikian Pacalang Pasikian Hiwana Bali ya ingin menunjukkan bahwa kita di Bali ini sangat peduli ya dengan kesuksesan kelancaran keamanan dan kedamaian pemilu ini ya supaya benar-benar berjalan sesuai dengan harapan bangsa kita dan negara kita dan kita ingin membuktikan bahwa kita sadar Majelis Desa Adat Provinsi Bali dengan desa-desa adat di seluruh Bali yang jumlahnya 1.500 itu menyadari bahwa sekalipun mensukseskan pemilu hajatan pesta demokrasi pemilu itu tidak menjadi kewajiban secara hukum yang merupakan hak saja tetapi kita memandang bahwa pesta demokrasi hajatan pemilu yang menentukan nasib bangsa dan negara dan nasib bangsa kita semua dan nasib masa depan kita semua masyarakat Indonesia itu adalah merupakan kewajiban moral karena juga kita sebagai umat beragama dan masyarakat adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai palsapah agama Hindu Dresda Bali sering menempatkan kewajiban moral itu bahkan lebih tinggi tingkatannya dari sekedar kewajiban hukum oleh karena itu kita sekarang ini terpanggil untuk menyampaikan deklarasi mengajak seluruh masyarakat Bali khususnya bahkan masyarakat Indonesia warga negara Indonesia umumnya untuk mari kita bersama-sama bertekad ikut menjamin bukan sekedar mendukung pemilu 2024 itu agar bisa berjalan lancar aman damai dan sukses pemilu 2024 itu berjalan sukses dan bangsa kita negara kita tetap aman damai dan rukun tetap bersatu khususnya bagi Bali yang kita cintai bersama demikian kira-kira dari saya untuk pesan saya sebagai bendesa agung untuk masyarakat Bali bahkan juga masyarakat Indonesia terima kasih di